Oke sekarang kita sudah selesai olahraga pagi-pagi, ditemenin Rendra di belakang, Rendra! Oke habis ini kita mau sarapan, kemudian mau cari makanan-makanan khasnya Bandung, kita akan cobain beberapa jajanan khas dari kota Bandung yang sangat indah, Masya Allah! Teman-teman Alhamdulillah nih, saya sudah sampai di depan gedung sate bersama sahabat saya nih, Bro Hendrik ini bro, di Pemprov apa kesibukan sekarang? Sibukan sekarang, aku lagi bagian olahraga, kembali ke olahraga setelah sekian lama. Jadi seksi olahraga? Ya sekarang di seksi pengembangan olahraga prestasi di Stora Jabar. Dulu atlet ya? Atlet, atlet, Pancat Tebing dulu. Atlet Pancat Tebing, Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Berapa medali emas? Medali emas lumayan banyak. Wow, berapa? Lupa ya, lupa. Cuma prestasi tertingginya pas Asia Extreme Games itu dapat pair up. Wow, luar biasa. Ya boleh, boleh. Gimana di Bandung? Di Bandung seru ya? Seru, seru. Kita sekarang ada di depan kantor gubernur Jawa Barat di gedung sate. Ini sebenarnya tempat yang sangat ikonik ya buat kota Bandung ya, Bro. Iya betul, buat Jawa Barat. Buat Jawa Barat. Dan hari ini kita mau diajak sama Bro Hendrik. Kita katanya ada kuliner khasnya Bandung. Paling kita nanti coba ke Batagor dulu deh. Icah maunya kemana? Icah maunya ke Batagor atau mau Bami? Batagor aja dulu ya? Batagor atau Bami? Karena tempatnya lumayan agak sedikit jauh antara Batagor sama Bami. Batagor dulu deh. Jadi pagi udah ngomongin, wah Batagor nih. Ayo mau cobain ya. Siap, Batagor. Oke teman-teman, kita cobain asum. Roti apa? Roti apa tadi Bro? Roti kepol di belakang sini. Oh, oke. Roti kepol di belakang sini. Kita ikut aja pokoknya ya. Siap. Oke teman-teman, let's go perangkat. Ayo. Kita sampai nih. Rokomendasi pertama. Dari Bro Henry ini adalah Batagor Yunus. Ini katanya Batagor yang legend. Klasik Bandung banget. Bandung banget tuh legend banget. Kasnya Bandung. Kita mau coba nih rekomendasinya beliau nih. Beneran enak gak? Tapi kalau yang akan nyoba enak banget tuh Icah sebenernya. Yang ini yang pengen Batagor banget. Yang pengen banget Batagor. Jadi kita masuk ke dalam yuk. Waduh. Ini kita lihat nih teman-teman ya. Apa ini ya? Batagor kecil. Batso. Batagor, Batso. Spesialnya apa Kang? Batagor sih Pak. Kang siapa nih? Ruli. Kang Ruli yang punya ini? Iya. Oh, Kang Ruli ya. Mas Ruli. Iya betul. Saya diajak beliau nih katanya. Ini udah. Ini legendnya ini. Oh, ini. Ini legendnya. Oh, ini. Oh, ini pak Yunusnya ya. Iya. Ini katanya salah satu yang the best di Bandung ini. Mas Pepi. Mas Pepi sering. Mas Pepi. Mas Pepi. Budika. Hahaha. Oke. Kang, yang spesial ya. Iya, siap. Dua ya Kang. Eh, tiga. Iya, iya. Tadi udah ngobrol udah. Oke. Kita tunggu dimana? Iya, iya. Ini tahu goreng, iya. Ini baru matang semua nih kan? Ini baru setengah matang, pak. Oh, baru setengah matang. Oh, nanti tinggal digoreng lagi ya? Ya, nanti tinggal digoreng lagi. ini biasanya yang disebut shomei kalau disini banyak yang disebut juga aci disini ada berapa jenis kan? menu batagora ada berapa jenis ya? ada basuh kan ya? ada basuh, ada tahu sama shomei 2 macam itu yang udah digoreng? ini yang udah digoreng sama siap diolah ya pokoknya kasih bumbu apa? bumbu kacang? bumbu kacang biasa yang original nah siap kita mau coba nih gimana rasanya saya tunggu ya Kang ya? siap siap hatun hun? iya sami siap oke teman-teman alhamdulillah ini sudah tersaji di depan kita nih batagor Yunus nah karena dari tadi di hotel yang udah ngobrol dan kayaknya ngidam ya amin 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 pengen banget batagor nih eh ditunjukin sama bro Henry nih kalau kita ke batagor Yunus aja soalnya yang aja tahu memang kalau Bandung itu kan salah satu ciri khasnya adalah batagor dan shomei siap betul sekali kalau dari dulu tuh selain miamin ya selain miamin pasti makannya tuh itu terus kalau misalnya kita kan biasanya ini batagor yang kita tahu itu kan kayak bakwan digoreng itu kan? iya yang kayak ada crispy nya kalau disini tuh ciri khasnya hampir seperti ini nih nah jadi pertama kali kita berikan kehormatan buat Ica buat mencoba sesuai gak sama ekspektasi silahkan bun coba jadi katanya kata bro Henry tadi bumbunya udah dikasih satu-satu kita bumbunya ini kita cemplungin satu-satu ke mokok kita mesin-mesin kalau dicemplungin gini gini ya mantap terus dipotong-potong semuanya ya oke semuanya semuanya siap woooo udah lihai nih coba pertama Ica dulu deh cobain enggak lho dan jeruk selalu ada jeruk lipis ya jeruk limo ini ya jeruk limo jeruk limo Aduk lah bun Bismillahirrohmanirrohim Kita lihat pertama kali Mencoba Batagor Yang legend di Bandung Seperti apa rasanya Ini penonton udah gak sabar Potongan pertama kasih lihat dulu dong Bismillah Am Gimana? Sesuai harapan Enak Enak Oke sekarang coba ya Enak apa bro Bisa ngenah 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 pisang Eh ya Rawas 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 pisang ya Rawas pisang Rawas pisang Rawas beneran Basa gaul Rawas Ya teman-teman Kita coba ya Batagornya Tahunya direndam ke bumbunya Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget ya Enak ya Enak 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 Soalnya enak banget Jadi Apa ya Teksturnya tuh Kenyal Dapet ya Kenyal ya Kenyalnya dapet Tapi ada krisinya juga Karena di goreng kan Bumbunya enak banget Tadi gini Atau Pakai kecap Ini bumbunya enak Terus juga Gorengannya enak Tahunya enak Ada kenyal-kenyalnya Pedasnya juga dapet ya Dari bumbu ya Tidak Makanya pakai kecap Pas nih Recommended Sukses dari bro Henry Nih kasih tau kita nih Tentang Batagorium Ragen Batagorium Soalnya kita potong Semua Semuanya enak Tinggal Di luarnya crispy Bumbunya sih enak Bumbunya ajib Buat teman-teman yang ke Bandung Rokomendasinya Top lah pokoknya Raus pisang Raus pisang Alhamdulillah Teman-teman Kita juga dikasih Ini nih Bakso Ada bakso urat Isinya Katanya pedas banget Nah berhubung Nah jadi penasaran banget nih Pengen coba nih Kira-kira Rasanya bagaimana Ini sudah Sangat menggoda Sekali Bakso nya Aduh dalamnya Kok Wah Luar biasa ini Ini belum makanannya Udah keringet Coba-coba gak Disuapin Neng disuapin Neng Coba ya Teman-teman ya Kita coba ya Bakso urat Bismillahirrahmanirrahim Masuk keringetan Masuk keringetan Bakso nya enak banget Pedas Tapi pedas banget ya Emang Ini tapi kalau yang suka pedas sih Ajib banget ini Mama banget dulu ya Masuk keringetan Masuk keringetan Masuk keringetan Enak bakso nya Teksturnya Pedasnya mantep Alhamdulillah, kita sudah kenyang nih makan Patagor, Pak Yunus, sudah habis tapi karena kita dikasihnya banyak, jadi kita bungkus, nanti buat makan di hotel, buat Mbak Siti yang jagain anak-anak juga, ternyata dikasih mi yamin juga, baksonya luar biasa, ajib nih. Nanti yaminnya mau buat rentra, karena dia suka banget nomin kan. Oh iya, bener-bener. 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 Terima kasih.